Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Malam ini kita sudah kedatangan dua orang tamu di studio yang akan berbincang mengenai profesinya. Begitu banyak pilihan profesi dan salah satu diantaranya adalah menjadi seorang dokter gigi. Dokter gigi yang sangat mencintai pekerjaannya dan hebat di bidangnya. Yang pertama adalah dokter Hendra Hidayat. Selamat malam, apa kabar dok? Selamat malam. Yang kedua adalah juniornya ya, junior dokter ya? Murid. Murid. Dia junior saya di SMA 6. Dokter gigi mustar muslim, apa kabar dang? Sehat. Sehat ya? Jadi ini senior dan junior bedanya berapa tahun sih? Aduh, dihitung sih. Tiba, saya tanya yang junior. Karena dia juga masih lebih muda 2 tahun di bawah saya, ya kan? Saya 83 ya, berarti masuk FKD. 83 ya? Lulusnya jadi dokter gigi tahun? 91. 91. Sebelumnya kan saya di Fakultas Hukum. Oh iya, sempat melanglang ya. Berapa tahun sekolah dokter giginya? Hampir 8 ya. Lama ya, zaman waktu itu lama ya. Sekarang udah gak boleh lagi tuh sekolah 8 tahun. Kelamaan. Nah, dokter Hendra kan lulusnya pasti zaman yang sangat berbeda ya sama Adang ya? Iya. Berapa tahun? Lulus tahun? Tahun Desember 63. Tahun 63. Belum lahir kamu. Jadi Adang belum lahir, udah lulus jadi dokter gigi. Dokter Hendra, waktu itu di UNER ya? Di Surabaya. Di Universitas Air Langga, Fakultas Kedokteran, Gigi. Nah, bisa cerita kepada kita keadaannya kayak gimana sih bersekolah di zaman tahun 60 itu? Sangat berbeda lah. Semua serba kuno lah. Serba kuno ya. Sebab waktu ngebor gigi misalnya, pake nginjek-ginjek. Nih, kayak mesin jahit itu. Dan itu menyeramkan bunyinya juga menakutkan loh dok. Sebetulnya. Iya kan? Getarannya, bunyinya, kepala orang digoyang-goyang gitu. Jadi sangat gak comfort. Sangat gak comfort ya. Jadi beda sekali sama sekarang. Kalau sekarang udah lain sekali, beda. Bungi langit. Jadi anak-anak yang belajar di kedokteran gigi sekarang lebih beruntung ya? Sangat beruntung. Sangat beruntung. Iya. Anda udah gak ngerasain ya? Yang diinjek-injek sama pake tali. Separuh rasa, separuh enggak? Masih sempat ya? Masih sempat, separuh-separuh itu masih ada. Jadi artinya teknologi dalam kedokteran gigi itu sangat mempengaruhi ya? Sangat sekali, sangat mempengaruhi. Setiap kali harus mengupdate dengan alat-alat baru? Harus ya? Harus ya? Selalu kita harus ya dok ya? Selalu. Boleh dibilang, kita kumpulin uang, nabung-nabung untuk beli alat-alat baru. Itu keharusan ya dok ya? Kayaknya iya, kalau gak kita ketinggalan lagi. Iya. Terus saya mau tanya, dokter gigi itu kan selalu jadi momok ya. Saya aja males loh ke dokter gigi, kalau bukan dia teman saya gitu, karena saya kenal lama, karena kenal baik. Jadi saya nyaman. Tapi apakah itu juga menjadi sebuah kendala, satu kendala, bahwa orang itu cenderung untuk menjadikan momok pergi ke dokter gigi itu dok? Iya, tapi biasanya zaman sekarang sudah ruangannya sudah dibagusin, dibikin comfort dengan musik, desain segala macam. Supaya mengurangi ketakutan. Rasa takut itu. Dan itu efektif mengurangi. Iya lah. Lumayan. Jadi sebetulnya dokter gigi jangan kita anggap sakit gigi, jadi bukan urusan sakit, urusan macam-macam, kecantikan, penampilan, jadi banyak sekali faktor. Jadi jangan titik berat ini sakit. Maka dari itu kalau saya lihat sekarang ini banyak sekali dokter-dokter gigi, ada yang di mal, ada yang di mana gitu, supaya bukan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit, pikirannya ke sakit. Asosiasinya langsung. Asosiasinya ke sakit. Kalau ini bukan sakit, sebetulnya banyak semua, kosmetik apa semua juga ada di sana. Jadi menurut dokter, orang itu seharusnya ke dokter gigi tanpa harus kesakitan dulu giginya? Jangan. Jangan ya? Waktu yang ideal itu berapa lama? Sebetulnya... Satu tahun sekali? Itu kalau udah maintenance-nya udah, setahun sekali, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Tapi kalau anak kecil udah mesti, 11 tahun udah mesti dah. Sebab itu kita mesti jaga bagaimana prevent gitu, mencegah, jangan setelah ada penyakit. Jangan sampai giginya berantakan gitu. Jadi masih bisa dirapiin gitu. Jadi umur 11 tahun itu dia sudah diajak berkenalan dengan dokter gigi, ya kan? Dan Anda berdua ini adalah ahli implan ya, kalau nggak salah ya. Ini yang ahli. Ahli ya? Kamu muridnya ahli. Ini calon ahli juga. Calon ahli. Iya kan? Murid ahli. Iya. Dokter Hendra ini pernah mendapatkan award muri karena memasang implan yang pertama tahun 2002. Iya kan? Kok tau-tau dok, ada tim research-nya, ada Dian yang mengerjakan PR-nya dan tahun 2002 itu penghargaan muri itu diberikan karena itu adalah satu ilmu yang baru? Ya, waktu itu saya mulai tahun 85. Sebetulnya tahun 85 ya? Jadi 85 banyak, kalau yang baru selalu, kalau yang baru banyak perlawanan. Oh oke, ceritakan dulu dok pertama kali perlawanannya. Nah itu perlu berjuangan juga, sama juga. Mesti berjuang. Mesti berjuang. Jadi memperkenalkan sesuatu yang baru pun juga mesti berjuang. Nah, saya mau memperkenalkan sesuatu yang baru. Ini sebetulnya mungkin baru bagi Anda berdua, tapi ini sesuatu yang sudah lama ada di kita. Kita menyirih. Pernah nyiri nggak dok? Hah? Bingung dokter ya. Pernah nyiri nggak? Saya tanya. Saya itu pernah waktu kecil. Pernah? Waktu itu buyut ya. Buyut saya sering menyirih. Jadi ini sebetulnya cara orang Indonesia memelihara gigi juga ya? Pernah tahu nggak dokter orang-orang yang menyirih? Karena mereka tidak punya pasta gigi di kampung. Tidak punya alat. Ini adalah kapur. Kapur. Kapur ini dari white line. Kapur ini sebetulnya ada filosofisnya. Jadi, kenapa bangsa Indonesia ini mengenal sirih dari Sabang sampai Merauke? Karena sirih ini tumbuh dari bawah, terus dia ke atas. Artinya kita memulai segala sesuatu itu dari bawah sampai ke atas merambat. Nah, dia meski menumpang di tanaman lain, tapi dia tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya. Ini Gambir nih. Gambir ini antiseptik. Antiseptiknya orang-orang kampung. yang rasanya sepet, tapi dia juga melambangkan keteguhan. Jadi, banyak nilai-nilai filosofis yang sebetulnya tidak sering atau sudah mulai jarang digali. Karena orang-orang semua berpikir praktis saja. Padahal ini kalau saya pikir sih sebuah cara yang efektif. Jadi, kalau mau menerima tamu tuh, dok, saya tuh welcome. Ini pinang di belah dua. Bagaikan pinang di belah dua. Ngebelahnya pakai gapit. Ini gapitnya dari zaman dulu nih. Iya, sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Dia nggak berkarat, dia bersih karena dia diukir dari emas. Sekarang kepitannya buat ke piting apa ya? Buat ke piting ya? Biasanya pakai piting loh. Eh, itu alat dokter gigi kan juga macam-macam. Ada yang seperti tang, ada yang seperti... Ada, waduh, luar biasa. Luar biasa ya. Itu pakai tangan masih diukirnya tuh, dok. Iya, luar biasa banget. Jadi, nah saya menyuguhkan tamu-tamu saya ini sirih. Agar tahu bahwa... Tiap tamu datang disubuhkan. Semua, semua tamu saya. Laki-laki perempuan. Laki perempuan, laki perempuan. Karena ini sebetulnya hanya mendekatkan kita kepada sesuatu yang sudah berada di sekitar kita selama ribuan tahun. Meski kita kerap melupakannya karena memang sudah tidak ada yang nawarin ya dok ya. Kan mesti ditawarin. Kalau nggak dibikinin, nggak mungkin. Nah, kalau di kampung itu satu orang, satu. Tapi karena kita di studio, jadi kita... Jadi kita bagi tiga aja. Tuh. Ini artinya kita akan mulai bincang-bincang kita dengan hati yang seputih kapur. Silahkan dok. Dikunya. Dikunya, dok. Dikunya. Silahkan. Kemudian ditelan. Dikunya, kemudian boleh ditelan, boleh dibuang ampasnya. Itu opsional. Dr. Hendra dulu ya berarti. Dr. Gigi makan sirih. Ini ada pahit-pahitnya. Tapi pahitnya kemudian bisa menjadi manis. Dr. Hendra belum pernah makan sirih? Belum. Jadi ini pengalaman perdana ya? Iya, jelas. Saya tuh sebenarnya senang banget loh. Undang banyak orang tuh. Saya pernah undang Pak General Saeediman. Om Saeediman itu ternyata beliau 85 tahun ya. Ini telan ya? Ceritanya luar biasa. Tapi dia... Gue telan dulu dong. Ya telan lah, dang. Kalau saya telan. Kalau mau buang boleh? Enggak. Ikut aja. Ikut telan. Nah, nanti ya rasanya kayak habis dibersihin giginya. Ini si keset-kesetnya dari si Kapur itu, si Gambir, dan si Pinang itu. Biasanya jadi merah. Merah. Merahnya adang bibirnya merah. Iya betul. Ini boleh minum gak? Itu udah bawah ya dong. Jadi saya pikir memang, ini ada yang bisa. Bagus tertawa-tawa. Ada dua dokter gigi yang tertawa-tawa. Waktu itu saya kasih tawarkan ke Piu, dia hampir muntah. Karena dia tidak biasa dengan rasa yang pahit. Padahal menurut saya tidak begitu pahit ya. Sebetulnya hampir muntah juga. Lu cuma malu? Enggak. Enggak. Terbiasa gak dengan rasa seperti itu? Iya, enggak. Enggak ya? Iya, oke lah. Oke. Wah, keren kan coba. Belajar dong. Sama senior kita. Nah. Itu tadi. Sebetulnya welcoming. Welcoming ala Indonesia. Adang pernah lihat orang makan sirih gak di keluarganya? Ada buyut tuh. Buyut ya? Buyut. Tapi gak ikut nyobain? Pernah sekali tuh. Beneran jadi merah tuh bibirnya? Merah bener ya? Bener. Tadi makanya ketawa dokter Hendra. Merah dong. Gimana? Tama seksi. Kembali ke masalah implan tadi. Dokternya kan pakar implan ya, ahli implan. Bisa dikatakan bahwa dokter Hendra yang membawa teknologi implan itu ke Indonesia. Dan dokter pernah menjabat sebagai presiden dari ITI, The Indonesian Implant Study Club. Dan The Asian Oral Implant Academy. Ya. Yang tercetat sebagai anggota American Academy of Implant Dentistry and Academy of Oseo Integration. Oh, itu termasuk American Academy of The Cosmetic Dentistry ya? Ya. Semuanya termasuk kategori kosmetik sebetulnya. Hmm. Jadi implant tuh kategorinya kosmetik ya? Ada dalam kosmetik butuh ini semua. Hmm. Bahwa kecantikan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh keadaan giginya? Oh, iya. Semua mulut bibir kita ditopang oleh gigi. Saya sih memang lihat sih kalau lihat orang terus tersenyum giginya nggak terurus gitu langsung kita bertanya-tanya ya kan. Apa yang terjadi gitu. Pasti dia takut sama dokter giginya. Ya kan? Menurut dokter Hendra, kesehatan gigi orang Indonesia ini sudah memadai atau? Ya, saya lihat oke saja. Oke ya? Mungkin karena mereka makan sirih dan pinang juga ya dok ya? Mungkin. Lagi lebih kuat. Giginya lebih kuat ya kan? Kalau nggak salah tuh Inggris sih menjadi bangsa yang paling buruk kesehatan giginya di seluruh dunia. Paling buruk dia? Paling buruk karena rata-rata giginya hitam dan keropos dan mereka sangat takut kepada dokter gigi. Gitu. Nah, dok, masih latihan bangau putih ya? Masih? Masih ya? Hebat banget sih. Ya, maksudnya supaya sehat gitu. Iya. Bukan... Oh, pemirsa hari ini adalah hari ulang tahun dokter Hendra Hidayat. Jadi saya beruntung sekali di hari ulang tahunnya dokter Hendra datang untuk berbincang mengenai kesehatan gigi dan kedokteran gigi di Indonesia. Dan beliau ini usianya silahkan tebak. Iya, saya kagumnya tuh beneran loh dok. Bahwa masih bisa bangau putih, masih bisa ketawa, masih... Saya bilang sama, Dang, mungkin nggak? 76 kayak gini. Hebat nih dokter Hendra, 76 masih... Iya, makanya saya bilang. Jadi dok, kan udah giginya bagus pasti diceritain. Sekarang ceritain si bangau putihnya itu. Bagaimana dia bisa menjadi sebuah kebiasaan atau sesuatu yang dokter lakukan dengan senang hati? Iya, bangau putih sebetulnya untuk gerak badan. Istilahnya gerak badan. Gerak badan. PGB, pergerakan gerak badan. Oke, oke, oke. Tapi di situ halus sekali, semuanya halus sekali dan terjadi. Misalnya kalau mau bener-bener, mau beneran bangau putih itu, balikin tangan saja itu orang bisa jatuh. Kasih tau dong, dok. Dokter bisa jatuhin. Adang dengan membalikkan tangan bisa? Bisa. Dengan dibalikkan tangan loh, Dang. Bisa. Ikut bangau putih gak? Enggak. Kelihatan dari perutnya, dok. Ini bangau gajah, dok. Kamu pasti perguruan gajah putih. Gajah putih. Iya kan? Jadi pergerakan gerak-gerak bangau putih bisa diterapkan di kedokteran gigi. Oh, begitu ya? Iya, sangat. Bisa sekali. Oh, karena mereka sama-sama harus membutuhkan rasa dan kehalusan? Iya. Feeling itu ada. Feeling ya? Timing itu ada, semuanya. Feeling dan timing ya? Iya, waktu kita cabut gigi itu. Buka, buah, buah, buah. Enggak bisa. Pake itu, ini ada feeling. Pakai rasa ya? Pakai rasa. Jadi, ini adalah satu, saya selalu pikir kedokteran itu ilmu pertukangan gitu ya. Tapi ternyata harus pakai rasa. Seni. Seni, harus pakai seni. Mungkin di kedokteran gigi. Kita akan lebih dalam lagi mengenai seninya itu setelah segmen berikutnya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Pemirsa masih bersama suara Indonesia dan masih bersama suara dokter gigi Indonesia. Kita dengarkan tadi dokter Hendra Hidayat bercerita mengenai betapa sulitnya belajar kedokteran gigi di zaman tahun 60-an di Universitas Air Langga. Dan juga muridnya masih berada di sini, Adang, bersama kita. Dan dokter tadi kita bicara soal rasa ya. Rasa yang sebetulnya penting dalam kedokteran gigi, dalam praktek mencabut itu bukan pakai tenaga, kata dokter. Bukan pakai kekuatan. Walaupun alatnya ada tangnya yang mengerikan itu loh dok. Yang kalau ngeliatnya aja langsung ngadek-dek bahasa Perancisnya. Jadi rasa itu dan kepintaran bangau putih itu bisa diimplementasikan dalam praktek. Saya cerita dulu dong dok. Feeling itu. Feeling. Sebetulnya feeling udah dari pertama. Jadi pasien biasanya takut. Kalau kena lihat jarum suntik sudah takut. Jadi kita sudah siapin jarum suntik sudah supaya pasien nggak lihat. Sudah, asisten sudah dididik. Bahwa kasih kalau jarum suntik jangan sampai pasien lihat. Pasien jangan lihat. Jadi di sini kita kasih. Oke, disembunyikan dari penglihatan. Nah, betul. Kemudian waktu kita mau kasih, kita ajak ngomong. Tadi kamu demo rame nggak? Kenapa? Ini bulat balik demo aja ini kita masukin. Jadi ada triknya. Ada triknya, betul. Ada triknya. Adang juga kalau menyuntik nggak sakit. Saya kemarin dioperasi sama Adang. Baru selesai operasi nih dok. Ini baru selesai operasi nih kemarin. Saya bilang saya mau karena kamu adik kelas saya dan karena saya percaya sama kamu. Kenapa? Terus saya tanya, sakit nggak? Jarumnya kecil, saya pikir kayak jarum bayi. Nah, itu dulu, zaman dulu saya ingat. Itu jarumnya yang segede gini loh dok. Yang masih harus disterilin gitu, yang gede banget. Terus dimasukin ke sini. Ya terang aja orang nggak mau dateng. Ya kan? Jadi, Dang, ini memang implant ini bisa membuat saya kemudian bertugas di keesokan harinya kan? Iya. Janji. Janji. Ini kan hari ini. Kemarin, janji dia dok sama saya. Awas, Bang. Awas lo kalau sampai mukanya bengkak gitu. Nggak dong, nggak bengkak. Nggak bengkak ya. Nah, jadi saya juga menunjukkan ini adalah contoh soal. Bahwa saya habis dioperasi implant kemarin dan gigi saya tidak mengganggu. Dan saya masih bisa. Wawancara. Jadi, ketakutan itu sebetulnya tidak beralasan ya dok ya? Iya. Iya kan? Dokter cerita dulu, masa kecil dong. Dok, cita-cita jadi dokter nggak sih zaman? Nggak, sama sekali nggak. Nggak ya? Cita-citanya dulu jadi apa ya dok ya? Engineer. Engineer ya? Civil engineer. Ada dua tuh kalau nggak dokter. Insinyur, dokter juga. Tadi saya bilang itu seperti ilmu pertukangan. Ada yang ketawa karena warnanya kedokteran gigi itu adalah putih dan hijau. Iya kan? Itu ada separuh seninya. Karena untuk merawat gigi itu seperti pematung sebetulnya. Yang seperti perupa yang harus mengerti anatomi, berinteraksi kepada orang. Jadi skill itu penting ya dok ya? Iya. Terus waktu kecil jadi engineer, ngasarnya gimana? Ikut-ikut teman waktu itu. Setelah saya masuk ke dokter lagi, di Jakarta belum ada. Oh, duluan Surabaya? Iya. Saya baru tahu loh dok. Yang dulu yang paling tua itu Surabaya dan Jogja. Oke. Jadi dokter termasuk yang pionir? Iya. Bahkan belum ada? UI pun belum ada? UI belum. Oh, oke 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 oke. Lalu masuk ke kedokteran gigi? Masuk ke kedokteran gigi. Di situ masih pakai kaki-kaki. Iya itu tadi yang peralatan lama. Peralatan lama. Iya kan? Tapi kemudian menyukai? Menyukai baru belakangan. Baru belakangan dadahnya? Waktu belakangan saya dilempar ke Lombok Tengah. Oke tahun berapa tuh dok? 60-an juga ya? Iya, 63-65 kali baru. Sampai di Lombok Tengah, enggak ada apa-apa. Cuma sawah yang pecah-pecah itu. Karena tanahnya pecah. Oh, 65 di Lombok pasti belum ada apa-apa ya dok ya? Belum, belum. Jadi sepi lah. Dan enggak ada yang, dokter gigi belum ada. Jadi saya yang mesti mulai. Bagaimana supaya senang sama dokter gigi? Ya enggak ada harapan lah, dengan susah payah. Jadi asal mulainya begitu. Dan memang harus bertugas di Lombok kemudian baru? Itu dilemparnya ke Lombok saya waktu itu. Mesti berjuang, mesti berjuang. Jadi untuk supaya berhenti sampai di Lombok, bisa ke Jakarta itu mesti berjuang lagi. Jadi ke kesehatan minta pindah gitu. Enggak dikasih. Saya mau dilempar lebih jauh lagi ke Dompu. Mati sih. Dompu tuh di Nus Sumbawa ya? Jadi saya enggak ada, saya dong. Udah putus asa. Dua tahun saya udah disini, udah cukup dong. Saya minta kembali. Pokoknya sampai di Jakarta sini juga berjuang lagi. Tempatnya di mana? Jadi saya ya udah mulai keluarga itu. Jadi? Jadi mau hidup bagaimana saya enggak tahu. Jadi ya lihat-lihat dokter gigi sudah jalan, saya ke sana, ngamar. Di hero juga enggak dia. Yaduh saya duduk sini sampai ya kecewa lah. Akhirnya kerja gimana? Sampai akhirnya kecewa yang di rumah-rumah bikin gigi palsu. Dari dokter gigi, barangkali perlu pekerjaan buat tekniker. Sebenarnya kasih saya aja, saya yang kerja. Sebagai dokter gigi bikinin gigi akhirnya karena enggak praktek waktu itu? Enggak. Jadi asal mulanya ya gitu lah kita mulai. Dang, itu perjuangannya benar-benar loh, Dang. Dokter Hendra? Wah, iya. Sampai tidak dihiraukan waktunya enggak diterima kerja? Enggak sama sekali. Bikin gigi? Jadi tukang gigi? Jadi dokter gigi ahli Ibn pernah jadi tukang gigi? Kamu pasti enggak ngelewatin masalah? Masalah itu enggak ngelewatin sama sekali. Nyaman ya? Mas. Cerita kenyamanan ya, Dong Dang? Supaya bisa membandingkan. Kita kan satu angkatan. Jauh sekali ya, Mak. Kalau dengan dokter Hendra itu, saya itu lebih, apa dok kayaknya? Lebih nyaman. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Enggak sempat dibuang ke Lombok gitu. Aduh, jangan loh. Kejauhan loh. Sebetulnya kan itu bagus untuk pengenalan Indonesia loh. Saya dibuang ke Kuningan. Iya, itu medek kerang. Jadek ke Cirebon. Cirebon bisa naik kereta. Nah itu. Tapi kan kalau ketika bertugas ke daerah itu kan sama seperti belajar tentang kebinekaan secara langsung. Betul. Iya kan? Dia gak dapat kesempatan, dok. Jadi you're luckier. Karena walaupun terpaksa, tetapi kan belajar banyak ya, dok ya? Iya, sampai di sana. Kemudian saya mainannya lihat ayam bertelur. Oh gitu ya, dok? Terus telurnya netes. Sampai pernah netes di tangan saya. Jadi dari dalam tuh, sampai ayamnya keluar gitu. Jadi gitu. Mainnya tiap hari main ayam gitu. Karena gak ada yang dilakukan lagi ya, dok ya? Saya ngebayang loh sepinya kayak apa tahun 65 di Lombok itu. Iya kan? Luar biasa itu penuh perjuangan. Tapi kemudian jadi tukang gigi. Jadi tukang gigi berarti menyuplai gigi ke dokter-dokter gigi. Enggak, cuma satu dokter gigi kok. Cuma satu? Iya, iya, iya. Sorry, sorry. Belum banyak. Saya tuh sampai keliru bawah pada waktu itu hanya satu dokter gigi ya. Menyuplai kepada dia. Di Mataram. Oh, jadi dokter dapat uang dari si bikin gigi itu ya? Di antaranya lah. Di antaranya. Gaji. Gaji, oke, oke, oke. Pas-pasan semua ya doknya? Istri saya bikin kuesus apa-apa. Gak bekar. Bantet gitu. Iya, bantet. Salah bikin. Mau dijualan itu pasar seminggu sekali. Ada jualan. Saya makan aja. Jadi nyonya harus kerja juga supaya uangnya cukup ya? Iya, salah pula. Luar biasa. Bisa ketawa-ketawa tuh ngingetin jual kuesus bantet. Dia makan sendiri. Nanti ini Bu Endra kalau nonton dia ingat juga. Kuesusnya. Tidak, Tendera sampai keluar air mata geli. Bersama susahnya ya. Bikin kuesus bantet. Orang gak mau beli dong. Iya, enggak dong. Iya, enggak dong. Daripada enggak laku dong ya. Itu ladang. Iya kan? Jauh banget. Bedanya seperti bumi sama langit. Jadi, artinya dokter tidak pernah menyesali pilihan itu ya. Meskipun cita-cita. Belakangan baru sukanya kapan tuh dok? Sampai di sana saya pernah suntik. Mandi bulan sama cabut. Tidak tebal-tebal. Saya sanggup pasien. Kesakitan. Sejak itu. Terus saya ada kesempatan kembali ke Jakarta. Saya berdalam. Ya, mulai-mulai baca buku lah. Buku semua bahasa Inggris. Inggris gak bisa bolak-balik kamus, kamus, kamus. Setiap halaman dari kamus. Berapa kali kamus. Sampai akhirnya bisa lah baca gitu. Ngerti. Perjuangan lagi. Bahasa Inggris gak bisa. Bahasa Inggris gak bisa dikasih buku bahasa Inggris. Iya. Iya kan? Iya, iya, iya. Sampai saya perdalam. Bagaimana misalnya yang benar. Baru? Mulai saya mendalam lah. Saya gak senang rutinitas. Yang itu, itu lah. Maunya maju terus. Paling sulit adalah endodontik. Perawatan saluran akar. Oh oke oke, endodontik ya. Root canal itu. Iya betul. Oke, root canal. Kalau gak senang. Tiap kali udah benar-benar segala macam. Tutup segala macam, sakit juga. Gimana saya pikir. Jadi, saya pikir cara-cara jalan. Saya operasi langsung. Apex reseksi. Langsung sembuh. Dan saya bisa yakin sama pasien. Pasti sembuh. Ya itu. Nah, dari situ saya tambah senang lagi. Kemudian. Tadi operasi apa tuh istilahnya? Apex reseksi. Apex reseksi. Apex itu ujung. Apex. Ya kan saya gak ngerti diceritain dong dok. Pemirsa juga belum tonton ngerti. Apex reseksi. Nah, itu adalah? Salurannya dibersihkan. Si kanalnya itu dibersihkan. Si kanalnya dibersihkan. Kemudian Apexnya dipendekin sedikit. Supaya kita bisa ngisi. Oh oke. Salurannya yang kosong itu udah bersih. Diisi. Dipadikan. Dipotong. Tapi pengisiannya dari dalam. Tapi pengisiannya dari dalam. Bisa dari luar. Namanya retro. Banyak macam-macam. Pokoknya sembuh. Tuntas. 100%. Jalan pintas itu? Jalan pintas. Langsung. Karena tidak punya kesabaran untuk terus menerus. Tidak sabar. Tapi gini-gini. Dan itu blind system. Oke. Blind. Kalau ini bukan blind. Lihat. Open system. Kalau ini operasi ini saya lebih senang. Yakin. 100%. Oke. Garanti. Gitu berani. Kalau endodonti gak berani. Iya. Karena harus tahu persis dimana kanalnya. Dan harus. Dengan alat-alat pembantu. Zaman sekarang ya. Masih. Masih belum yakin. Kalau ini yakin udah. Dulu belum ada foto panoramik gitu ya dok ya. Ada foto kecil-kecil. Foto kecil-kecil ya. Lumayan membantu juga. Bantu. Kalau apeksasi sebetulnya gak perlu gitu-gitu. Kelihatan kok. Sama mata ya. Masih melakukan apeksasi itu gak dang? Saya kebetulan sama sama dokter Hendra gak suka juga itu. Oh. Jadi ada kecenderungan ya. Ada dokter yang memang ada ahlinya. Iya. Ada ahli Ruth Kanal memang. Mungkin karena laki-laki ya. Dokter Ruth Kanal saya itu perempuan loh. Tergadini. Dan dia sangat pelaten. Harus sedikit-sedikit terus menerus gitu. Jadi Anda berdua memutuskan menjadi ahli implant itu kapan? Dokter. Dokter. Urusan gigi palsu. Bulan-balik lepas-lepas. Nanti kalau kita lagi marah kadang-kadang dia ikut lepas. Bisa ya dok ya? Bisa ya dok ya? Itu jangan sampe. Iya, 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 iya. Saya pernah lihat ada orang giginya lepas di pesawat lagi dia. Iya, 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 iya. Dia berteriak terus giginya copot gitu dok. Iya bener. Iya. Oke, jadi itu mengganggu? Itu nggak enak ya. Nggak enak ya? Jadi lebih baik kalau ada gigi yang hilang, mau digantikan gigi, pakai implant. Sekarang mungkin yang hilang, tempat-tempat yang hilang dipasang gigi. Implant itu sebetulnya fondasi. Fondasi ya? Saya udah dipasangin fondasinya sama Adang. Adang, kamu kan juga kemudian membuat, jadi kan dokter gigi itu dokter spesial, dokter yang spesial gigi. Tapi dokter spesial gigi, urusan braces, bechel lain, urusan gusi lain, urusan rutkanal lain, urusan implant lain. Jadi menjadi super spesialis ya. Apakah itu memang kecenderungan sekarang? Harus kayak gitu ya? Kalau kita nggak mengambil ilmu yang lain, itu ketinggalan sekali. Jadi itu milih ya? Milih. Milih. Terus Adang milih implant. Tanda kutip ya, kalau implant itu bukan spesialis. Bukan, karena itu adalah cuma opsi. Opsi yang bisa membuat hidup orang jadi lebih mudah, tanpa gigi palsu. Gitu ya dok ya? Iya, menjadi seolah-olah tanpa gigi palsu. Seolah-olah. Dia menjadi gigi sendiri, seolah-olah. Padahal sih ditanamin juga nantinya ya. Iya, 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 iya. Tapi lebih nyaman daripada gigi palsu yang lain. Itu kata pasien yang semua ya. Nggak ada yang diimplant kan? Sampai detik ini belum ya? Dokter, dokter atas ini giginya bagus banget. Belum. Iya kan dok? Yang bagian luar, bagian luar. Iya, tapi untuk usia 76 sih luar biasa loh dok. Saya bener loh. Itu kagumnya tuh nggak bohong loh. Dari soal bangau putih, dari soal berjuang, dari kue sus bantan. Coba, kita kan nggak pernah, nggak pernah dapet pengalaman seperti itu. Iya kan? Jadi itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa menjadi dokter gigi sekarang 10 kali lebih mudah daripada zamannya dokter Henra. Gitu dong? Iya kan? Sekarang mau dikirim kemana-mana juga nggak jadi masalah. Saya melihat itu sistem untuk mengirim ke daerah itu luar biasa bagus loh. Iya kan? Dan dokter sudah berdekade-dekade dan sudah berkeliling ke seluruh dunia untuk menjadi pembicara terkait tetap oral implantology ya. Akhirnya dokter dari nggak bisa bahasa Inggris, bisa jadi pembicara dalam bahasa Inggris itu gimana dok? Iya apa? Ngotot aja. Ngotot ya? Emang bangsa ngotot? Bangsa ngotot itu ya, hebat orang Indonesia itu emang harus ngotot. Bahasa buku aja dulu nggak bisa kan dokter katanya? Nggak ngerti, kamu terus. Kamus terus ya? Sehingga bisa menjadi pembicara. Dang, kamu harus itu dong dang. Bagaimana caranya bisa menjadi 76 seperti dokter Hendra juga? Lagi belajar nih ilmu sama dokter Hendra? Lagi belajar ya? Mau ditulari. Mau ditulari. Tapi kamu sudah menjadi calon-calon ahli implant. Berarti masih calon dong? Masih calon. Kalau menurut saya sudah ahli karena saya sudah berani. Kalau saya ketemu suhunya nanti besok saya ke tempatnya dokter Hendra aja deh gitu. Iya. Nah, masa kecil Adang, masa kecil. Orang tua itu pernah mengarahkan nggak untuk kamu menjadi seorang dokter atau gimana? Saya itu sama sekali dari kecil nggak ada mimpi untuk jadi dokter. Nggak ada ya? Nggak ada mimpi sama sekali jadi dokter. Mimpinya jadi apa sih waktu itu? Saya dulu sempat jadi waktu muda tuh saya suka main band. Oh, oke. Oke, oke. Sempat almarhum air saya nonton tuh sama almarhum yang disut. Wah, ini anak saya kok jadi main musik dangdut. Waktu itu jaman masih ada PSP. Pancaran sinar Petroma. Senang ya kamu ya? Terus? Ikut-ikut ini, ikut apa, festival. Akhirnya orang tua suruh masuklah ke dokteran gigi. Oh, jadi disuruh judulnya. Ditungguin sama ibu tuh untuk ujian di Trisakti itu pagi-pagi. Jujur ya, saya dari mulai tingkat satu sampai tingkat lima, ini ada rasa passion sama sekali. Cinta sama dokter gigi itu nggak kepingin. Saya punya prinsip, selesai jadi dokter gigi, ijazah saya kasih orang tua, selesai. Tugas dan kewajiban sebagai anak. Tugas dan kewajiban selesai. Tapi Tuhan berkata lain. Iya, ternyata. Saya jadi, ceritanya waktu pertama praktek itu saya mendirikan klinik. Saya ajak beberapa senior di situ untuk praktek. Tujuan saya hanya untuk mengelola aja, mengelola itu klinik. Sedikit pun nggak ada kepingin untuk praktek. Waktu saya lagi di jalan, saya mau ketemu teman. Itu hari pertama buka klinik. Suster telpon. Ini ada pasien, orang asing. Dia sakit gigi. Lalu saya bilang ke dokter Budi atau... Yang lain aja lah. Yang lain lah. Nggak ada dok, belum dateng. Masih ngajar di Trisak. Kenapa kamu males? Karena emang males Megan ya? Nggak suka. Nggak kepengen. Akhirnya terpaksa. Suster bilang, dok ini kalau ini pasien lari, ini klinik habis. Satu orang asing. Kedua, dia nggak akan percaya lagi emang klinik sini. Nggak profesional. Akhirnya dengan paksa saya kembali ke klinik. Dia sakit. Akhirnya saya kasih obat. Saya tambah sementara. Saya kasih ini not. Tiga hari kemudian kembali. Saya kasih sama suster. Tolong nanti sama dokter ini, dokter ini. Sudah. Tiga hari kemudian dia balik. Dia nggak mau sama dokter lain. Marah nih. Saya mau sama dokter yang kemarin. Terpaksa lah saya. Itu tambah. Itu tambah untuk gigi. Itu ceritanya, dok. Saya tambah untuk gigi. Selesai. Dia merasa puas. Seminggu kemudian dia bawa istrinya, bawa anaknya. Akhirnya sampai sekarang lah saya. Wah, itu jadi pasien pertama itu yang kamu merasa seperti jebakan Batman. Akhirnya jadi suka gara-gara itu ya. Dan sampai sekarang kebetulan dia masih bertugas di Indonesia. Sampai detik ini. Dia masih jadi pasien saya. Masih ingat ya? Masih. Siapa namanya? Mr. Wilmer. Wilmer ya? Kita mesti kasih dia award loh. Iya betul. Kalau nggak gara-gara dia, kamu tidak akan pernah memegang pasien. Kalau nggak pegang pasien saya. Kamu main band pegang apa? Saya. Saya waktu itu vokal. Vokal. Nah ya udah, pegang mic berarti kamu. Ya kan? Bukan pegang pasien ya kan? Nah itu kan selalu ada kejadian yang kemudian memutar roda kehidupan kamu. Sehingga akhirnya dari terpaksa menyukai sampai akhirnya hari ini. Mencintai benar sekarang. Mencintai benar. Sebelum kita lebih lanjut bagaimana cintanya terhadap si kedokteran gigi ini dan merawat pasien. Kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama TVRI. Kami segera kembali. Adang. Tadi Adang menceritakan bagaimana pertama kali ada pasien yang memaksa untuk diperiksa. Akhirnya datang, bawa istri, bawa anak. Dan sampai hari ini ternyata masih menjadi dokter gigi. Iya kan? Masih. Nggak jadi pemain band kan? Artinya kamu menjadi tidak menyesali ya? Malah saya sangat berterima kasih sama orang tua saya. Ayah dan ibu saya. Yang bisa mendidik saya. Itu menjadi seorang dokter gigi. Iya. Walaupun dipaksa ya pertama kali ya? Dipaksa. Daftarin. Ditungguin. Ditungguin. Iya kan? Ya nggak apa-apa juga sih. Jadi dokter gigi sambil nyanyi-nyanyi juga. Jadi penyanyi juga bisa ya kan dok ya? Karena operasi juga sambil nyanyi kan kita? Iya. Makanya saya kalau di operasi tuh nyanyi-nyanyi terus. Adang ini. Karena dia cita-citanya jadi penyanyi tuh dokter Hendra. Iya kan? Kalau dokter Hendra kan cita-citanya pengen jadi insinyur. Iya kan? Itu artinya kecintaan terhadap itu tumbuh ya. Sejalan dengan waktu. Iya kan? Kalau dipikir-pikir memang saya pikir seorang dokter itu harus mengandalkan rasa. Interaksi dengan pasien itu penting banget loh. Saya melihat kecenderungan dokter yang lebih konservatif itu memberikan waktu lebih banyak untuk berbincang. Iya dong dok? Nggak diwaktuin nggak sih dok kalau pasien? Nggak ada tuh. Nggak ya? Kadang-kadang melihat dokternya aja udah bisa sembuh. Suhesti. Karena trust. Trust. Saya percaya ada trust dalam profesi itu. Kemarin saya bahas tuh dengan Adang. Ketika saya sakit gigi, saya datang ke dokter Hendra. Saya nggak tanya, dok dulu sekolahnya di mana? Lulusnya A, kumlaut atau dulu menjadi murid yang paling bodoh di kelas. Nggak pernah nanya gitu. Ada trust. Melihat pelangnya aja, itu ada trust di dalam profesi itu. Dan itu sesuatu yang membanggakan kalau menurut saya ya. Karena trust itu yang harus dijaga ya kan dok ya. Iya. Jadi dokter kan selalu bilang, dokter udah bikin buku, Getting Started, sama juga In Dental Implant, A Guide from Dr. Gigi Hendra Hidayat. Lalu tiap minggu masih latihan bangau putih, jaga kesehatan. Dan dokter yang mengatakan bahwa dengan menjiwai ilmu yang kita pelajari, ilmu itu akan terpancar dengan sendirinya dalam diri kita. Nah, maksudnya apa tuh dok? Jangan mikir untung ruginya. Pokoknya yang terbagus, yang terbaik itu kerjakan aja. Dan yakin apa benar, nanti terpancar sendiri otomatis. Jadi tidak ada hitung-hitungan bisnis ketika pertama kali memulainya dok ya? Jadi jujur, benar, ilmu yang kita punya kita lakukan, teman-teman mau ambil ilmu saya silahkan gitu. Semuanya jujur aja, nanti keluar sendiri, terpancar sendiri, menyebar sendiri. Dan saya ingin supaya menyebar, banyak yang bisa. Iya, saya pikir itu luar biasa loh, itu dahsyat. Iya dong, orang kan sekarang takut ke dokter Gigi karena cenderung mahal banget ya kan dong ya? Ingat gak yang cerita hitung-hitungan? Tapi memang teknologi, itu membayar untuk teknologi. Tapi kalau untuk jasa dokter giginya sendiri, ya kan itu sebetulnya tidak mahal ya? Dibilang mahal relatif ya kalau dibilang. Iya, mahal kan alatnya ya? Alat mahal, betul. Jadi kalau dokter Gigi itu harus invest. Harus nambung, tadi kata dokter Hendra. Iya lah. Harus nambung. Kalau dokter Gigi itu harus invest, alat semua itu harus kita punya sendiri. Karena mungkin kalau dokter lain, bukan tindakan. Kalau kita kan langsung tindakan. Semua ya? Dari mulai tambal, dari cabut, dan lain-lain. Iya. Jadi harus ada permodalan yang terencana. Betul. Iya. Walaupun tadi dokter bilang memang kecintaan terhadap ilmu itu yang membuatnya tidak membuat perhitungan untung rugi. Jadi kadang-kadang juga kita invest, kita beli, kita lakukan ternyata enggak benar. Pernah itu ya? Dia terbuang. Terbuang, keluar lagi yang model baru. Jadi yang ini rugi. Jadi banyak untung rugi itu banyaknya. Jadi di samping si invest macem-macem, tapi invest di pengetahuan juga mesti ada. Itu yang paling utama ya doknya sebetulnya? Invest pengetahuan, kerja lagi di mana-mana. Zaman sekarang mungkin lebih gampang, ada internet segala. Jadi kemudian kita sendiri juga mesti pelajari. Dan ini diterapkan di pasien gimana. Zaman dokter dulu kan buru-buru internet ya dok ya. TV aja masih belum berwarna. Kalau tahun 65 di Lombok kan belum ada TV berwarna itu kayaknya. Iya kan dok? Masih garis-garis. Masih garis-garis. Tapi kan dokter pergi jauh sampai ke Zurich untuk menimba ilmu. Iya dok ya? Itu karena akhirnya keterusan dan memang ingin mendalami terus-terus. Bidang saya lebih ke arah bedah sebenarnya, bedah mulut. Bedah ya? Tapi kalau saya lihat bedah ini, ya kenapa susah-susah? Bikin yang kecil-kecilnya supaya dokter gigi, jenderal dokter gigi bisa lakukan ini. Jadi menyebar jadi ilmu. Iya, menyebar ilmu. Jadi yang susah dibikin gampang, yang gampang diambil dibagi. Iya, menarik sekali. Jadi gak usah dibikin sulit, dibikin gampang. Menarik sekali. Dan salah satu yang kena sebaran ilmunya itu berarti Adang ya? Iya, benar. Beliau guru yang baik dong? Guru yang baik. Karena bukan hanya kedokteran aja yang diajarin ilmu hidupnya itu kan? Semua. Semua ya kan? Dari mulai, dari mulai telur ayam letak sebelumnya disini. Sampai terakhir kemarin kita di Bangkok apa? Naik apa dong? Naik tuk-tuk tuh doknya. Itu masih ikut conference ya? Jadi seusia 76 pun juga masih tetap berkeliling untuk menghadiri seminar dan conference ya? Dan kasih ceramah. Bicara. Luar biasa. Iya. Terakhir kemarin doknya di Bangkok ya? Di Bangkok. Di Bangkok. Bicara. Baru berapa bulan? Dua bulan. Masih enjoy. Masih enjoy semua perjalanan itu ya dok ya? Apa lagi yang masih ingin dilakukan oleh dokter Henry yang belum tercapai? Ini ilmu banyak sekali. Ilmu ya? Implant dan dalam implant. Tapi menyiapkan untuk implant itu tulangnya mesti bagus. Nah jadi disini saya perdalami lagi tulangnya. Jadi ke tulangnya? Kalau tulang kecil, mau pasang implant yang gede, gak bisa dong. Tulangnya mesti gede supaya implant bisa masuk. Tulangnya mesti gede. Nah itu tulangnya kecil. Biasanya orang sudah ompong itu kecil. Nah bagaimana gede kan tulang? Nah itu yang saya perdalami sekarang. Jadi tulangnya karena kelamaan ompong mengecil? Kecil. Sekarang digedein lagi? Mau pasang implant gak bisa. Gede-gedein dulu. Wah pasang implant. Dipasang harus ada fondasinya ditambah tulang ya? Supaya bisa ada untuk menancapkan si implant. Konstruksinya itu. Iya kan? Jadi sebenarnya setengah insinyur juga tuh dok? Iya, tapi ini insinyur hidup. Ada biologinya. Ada, iya. Kalau insinyur biasa gak ada biologi. Yang panjang tinggal pasang. Kasih beton, kasih beton. Iya benar. Insinyur hidup yang memancangkannya digusi orang. Ditulang. Tulang bawah gusi itu. Iya kan? Nah itu faktor susah. Iya. Iya lah kalau. Kekuatan dan hidup. Iya betul. Jadi di usia yang sudah 76 ini masih mendalami faktor yang susah itu. Iya. Ada hidupnya susah loh. Iya betul. Betul, betul. Iya ya. Jadi bukan hanya belajar gigi saja, tetapi segala macam teknologinya yang tidak kunjung selesai. Sampai kapanpun juga. Keteknologi itu tiap 6 bulan juga keluar yang baru. Yang baru gitu kan ya. Saking majunya. Iya dong. Misalkan ada yang beli alat baru. Tahun depan atau 6 bulan lagi udah ada lagi. Udah ada yang baru lagi. Iya. Tapi ada standar yang memang harus dicukupi sebagai seorang dokter gigi ya kan. Yang untuk nambal, untuk nyabut. Implan itu tambahannya. Tidak semua dokter gigi bisa mengimplan. Belum. Belum. Iya kan? Jadi itu extra ya? Iya. Sekarang itu masih ke sana. Mungkin nanti kita nggak tahu. Iya. Kemajuan dari ilmu kedokteran gigi ini sendiri, menurut dokternya ada pesat nggak di sini? Lumayan. Lumayan ya? Dengan adanya internet sekarang saya lihat pesat. Lumayan ya. Sekarang anak-anak malah tren semua anak-anak pakai braces itu yang warna-warni gitu. Dan mereka bangga. Kalau dulu kan takut dok. Malu. Iya. Itu lebih ke arah mode. Nah. Itu bagaimana mode atau tren itu bisa membuat itu menjadi sesuatu yang fun akhirnya. Iya. Iya kan dok? Fun dong. Iya. Saya pasang implan sekarang udah nggak takut lagi. Iya. Apalagi udah ngomong sama dokter Hendra sama dokter Adang nih berdua. Iya kan? Udah berani. Udah berani. Mau dicabut semua dong? Jangan. Karena begini. Kadang-kadang tuh saya tuh besar di Palembang ya kan. Yang giginya tuh rusak semua karena saya suka sekali makan pempek. Saya pikir itu adalah makanan yang paling enak di dunia. Jadi saya makannya dengan cukanya. Dan karena terlalu sering jadi gigi saya tuh cenderung untuk rapuh dan keropos ya. Tapi tulangnya masih ada ya Dang ya? Tulang masih bagus. Tulangnya mana? Itu tulang bataknya yang masih bagus berarti. Jadi orang batak besar bener dok? Iya. Tulangnya besar. Jadi dokter nggak perlu ilmu memperbesar tulangnya. Nggak perlu nambah ya kan. Mungkin itu karena memang dari nenek moyangnya kayak gitu susunannya Dang ya kan. Jadi saya mempermudah tugasnya Adang dong. Dengan punya tulang yang besar itu. Iya betul. Iya dong. Kalau nggak dokter Hendra masih belajar sampai hari ini. Bagaimana memperbesar tulang. Jadi itu kesulitan yang menurut dokter Hendra paling menantang ya. Iya sekarang. Orang-orang yang sudah omkong. Terutama ada hidupnya tuh susah. Iya. Iya betul. Melebarkan sih yang melebarkan. Tapi mesti hidup dalam keadaan hidup bener. Iya betul. Jadi itu tantangan ya. Masih belajar terus dong dok ya? Masih. Yang terakhir kemarin di mana dok? Yang dari Lester itu Israel ya? Oh Lester ya. Dari Israel jauh itu. Cerita dong dok. Hah? Dari Israel ilmunya melaser. Bukan. Implant tadi dia protrusif. Jadi menyiapkan tulang atau keadaan supaya bisa diimplant jaringan. Yang biasanya kalau sudah ompong itu udah hopeless. Mau pasang implant nggak bisa. Ini nggak bisa gitu. Bagaimana dibikin supaya bisa diimplant nantinya. Dan ini bukan mau kasih tambah beton, tambah berat, tambah lebar apa-apa. Nggak. Ini hidup ini. Bagaimana ngelebarkan ini. Mesti ada pembuluh darahnya. Mesti ada apa. Bagaimana caranya. Ada syarafnya juga. Ada pembuluh darah. Ada syarafnya. Semuanya ada itu. Iya. Dan sangat komplikator. Nah ini yang saya senangi sekarang. Sedang ditekuni. Iya. Luar biasa. Dan saya ingin bagi-bagi sama dia. Makanya Anda ngikut terus. Supaya bisa menjadi maestro juga. Iya kan, Dang? Kadang-kadang kita bisa bicara tentang banyak kategori dokter gigi. Dokter gigi maestro kenapa? Karena dia pernah bikin gigi. Karena dia pernah jadi tukang gigi. Iya dong, dok. Karena dia pernah merasakan bagaimana. Pakai yang masih pakai tali. Dan masih di. Masih dihinjek. Dipompa-pompa dan dihinjek-hinjek. Itu alat masih ada nggak? Itu perlu dibikin museumnya loh, Dang. Iya betul. Soalnya udah nggak ada. Iya kan? Di daerah ada. Di daerah masih ada. Bikinlah di klinikmu itu. Museum dari mulai peralatan dari masa ke masa. Penting loh. Itu bisa di klinik dokter Henra. Iya, di kliniknya dokter Henra. Kita mulai. Sambil ketawa-ketawa nanti dokter Henra. Kan ini dulu saya pakai ini nih. Iya kan? Iya. Jadi. Pajangan buat kenang-kenangan. Iya betul. Jadi dokter ingin tadi cita-citanya membagi ilmu syar ya kan. Semua ilmu disebar-sebar. Masih mengajar atau sudah? Mas ya? Masih ya? Khusus mengenai implant. Khusus mengenai implant. Dokter masih mengajar di mana aja? Di Mustafa. Di Mustafa ya? Luar biasa ya. Masih mengajar. Adang mengajar di mana? Saya belajar sama dokter Henra. Dia ngelasih pintar dok. Kamu belajar di mana? Saya masih belajar. Jadi saya belum mengajar. Iya kan? Adang kan ngurus. Saya gak ada tipe pengajar ya? Gak ya? Gak ada ya? Padahal kamu kan bahasa Inggrisnya jauh lebih beruntung. Dokter Henra dulu gak diajarin bahasa Inggris lho? Kobo-nya, kobo-nya ini dok ya? Iya. Tapi ada mengurusin universitas ya? Abe itu sekarang. Iya. Jadi kamu tidak ikut di Universitas Jayabaya ya? Di ayasan aja saya. Di ayasannya. Itu peninggalan orang tua yang almarhum ayah yang diurus oleh keluarga sekarang. Keluarga adik saya sama ibu. Sekarang ibu ketua ayasan kan? Ibu ketua ayasan. Kamu praktik-praktik dokter gigi. Saya praktik aja. Iya. Dan betul-betul menyukainya. Bukan menyukainya, mencintai lagi. Mencintai ya? Oh luar biasa dari membenci jadi mencintai. Bagaimana mengubah benci menjadi cinta. Terima kasih kepada Mr. Wilmar tadi ya. Udah ada jurusannya belum di Jayabaya? FKG belum. Nah harus dibikin dong. Gimana sih? Sebelahnya ada pakar, maestro. Harus. Karena itu adalah cerita yang bisa ditularkan. Tadi kan dokter Henra ingin menularkan spiritnya ilmunya. Iya dong? Kita yang muda-muda harus ditangkep spiritnya ilmunya. Dikembangkan lagi dari gak ada menjadi ada. FKG. Bisa dong itu menjadi ide yang baik? Ide bagus. Gak susah kan ya dok ya? Universitasnya udah ada. Iya. Pakarnya udah ada. Pengalaman masa lampau udah ada bisa cerita. Kalian menjadi sangat beruntung gitu kan ya dok ya? Iya kan? Karena jumlah rasio dokter gigi dengan penduduk itu udah mencukupi belum dok? Kayaknya belum ya? Saya sekarang belum ya? Dari 220 juta penduduk Indonesia. Seluruh dokter, dokter, dokter gigi sama dokter umum 330 ya? 330 ribu ya? Itu sudah? Udah campuran dokter yang lain. Campuran dokter gigi dan dokter umum. Masih kurang. Oh jauh lah masih kurang. Jauh. Iya kan? Kalau satu seribu orang, satu dokter gigi aja masih belum cukup ya? Belum. Dokter pasiennya udah beribu-ribu pasti. Gak tau deh. Sudah lost track? Sudah tidak mendata? Iya, gak punya statistik. Dulu kalau waktu praktek itu belum ada komputer kan masih dicatat-catatin satu-satu ya dok? Bagaimana mengingatnya pasien kondisi satu-satu? Gak ingat, mesti cari-cari nya masih kuno. Kalau sekarang kamu bisa cari. Sekarang ada foto, ada komputer ya? Iya. Iya. Jadi... Tapi saya masih belum bisa asisten saya yang kerja. Kalau yang itu tidak ingin belajar ya dok? Biar aja asisten. Saya kebetulan sama sama dokter Hendra. Gak aptek juga sama komputer. Oh gitu ya? Walaupun ahli implant dan semua peralatan terakhir harus tahu, yang komputer itu gak mesti ya? Iya. Itu memang tambahan sih. Saya juga gak aptek kok. Sekarang anak saya, cucu saya lebih jauh, lebih winter. Nah iya dong, mereka itu kan anak-anak multimedia dok. Anak-anak kecil sekarang, tiba-tiba mereka dikasih iPad, tidak ada yang mengajarkan. Iya. Langsung tahu semua menunya pencet-pencet ini. Saya punya iPad, terus musik aja. Nah itu kasihan kan, mendingan beli iPod. Sekadilnya deh sama anak saya, gaya-gayaan gitu pakai iPad gitu. Iya. Iya betul. Jadi anak cucu lebih pintar ya dok ya? Lebih jauh pintar. Dokter anaknya berapa? Tiga. Tiga ya? Eh, tiga. Cucu ingat gak dok? Susu baru satu. Cucu baru satu ya? Iya. Ada yang jadi dokter gigi juga? Gak ada. Gak ada ya. Jadi apa yang ingin dilakukan selain mempelajari tadi, kesulitan yang menantang itu, semua cita-cita dokter sudah terpenuhi. Ini saya bagi-bagi sama ini. Sama Adan dan yang lebih benar. Luar biasa. Beruntung ya, Dang ya? Beruntung. Terbagi ilmunya. Yang paling mengesankan itu bagi saya karena tadi, menjiwai ilmu yang dimiliki. Jadi itu terpancar dengan sendirinya dari dalam. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Saya terima kasih banyak loh, didatengin. Dokter Hendra hari ini ulang tahun, semoga panjang umur. Dan tetap sehat tertawa-tawa terus. Iya kan? Saya senang sekali satu kehormatan untuk didatangi dan bisa berbincang-bincang di hari ulang tahun dokter Hendra yang ke-76. Dan Adang, terima kasih banyak loh. Sama-sama. Dokter gigi. Adang luar biasa. Interaksinya dengan pasien juga luar biasa. Saya tidak punya rasa takut atau rasa nyeri sedikit pun ketika diperiksa. Iya kan? Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi. Dia humble terus, kayaknya koboy gitu. Jadi nyantai dia. Dia nggak pakai baju putih, serem kalau kayak dokter zaman dulu kan, sekarang udah nggak ada lagi. Terima kasih banyak. Sukses terus ya. Semoga sehat, panjang umur, dan selalu memajukan implan dan ilmunya disebarkan ke generasi yang lebih muda ya, dok ya. Iya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Adang, terima kasih banyak. Sama-sama Irma. Kehormatan dan juga disempetin. Nanti saya balik lagi berarti ya. Satu bulan lagi. Satu bulan lagi. Mudah-mudahan implannya nggak rusak ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi, ini mudah-mudahan cerita ini membuat orang menjadi tidak takut lagi untuk pergi ke dokter gigi. Ya dok ya. Itu juga harapan kita dan pemirsa. demikianlah kita dengarkan bincang-bincang kita dengan dua orang dokter gigi dan saya merasa bahwa banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dan saya sendiri adalah pasien juga yang giginya harus dirawat. Ternyata memang interaksi yang akrab yang menyenangkan dari seorang dokter gigi itu menjadikan pasien-pasien itu tidak takut dan mudah-mudahan mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi di kesempatan yang lain dan saya Irma Utabrat mengucapkan terima kasih Anda telah bersama TVRI. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!